Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang Falsafah dan Paradigma Jadi Sebenarnya ini adalah pertemuan keempat Dari Dari Matakulia Falsafah dan Teori dalam Keperawatan Sebenarnya Sudah dipelajari sebelumnya Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa Memang Kita belajar di Falsafah Dan Teori dan Keperawatan ini Memang sangat-sangat abstrak Karena menjadi Dasar ilmu Yang menjadi dasar ilmu itu selalu yang paling Abstrak karena digunakan untuk seluruh Kondisi, jadi jangan Apa mengira Kalau misalkan setelah belajar Falsafah Dan Teori Keperawatan Anda sudah Langsung bisa merawat pasien 3 Jadi masih belajar Tentang teori-teori Dasar-dasar ilmu Kenapa sampai akhirnya Perawat ini Menjadi sebuah Profesi Oke Oke Kemudian Kenapa sih kok sampai dikatakan sebuah profesi Sebenarnya sudah saya singgung juga di pertemuan kedua sebelumnya Bahwa Perawat ini menjadi sebuah profesi karena banyak sejarahnya Dan Sebenarnya profesi itu di semua bidang ilmu ya Itu sebenarnya karakteristik atau ciri-cirinya bagaimana Kemudian apakah perawat ini sudah masuk ke dalam ciri-ciri profesi tersebut Oke Yang pertama adalah Sudah melakukan praktek ya Yang terdefinisi dan terorganisir ya Sudah terdefinisi dan terorganisir Strukturnya ya Berdasarkan ilmu Dan level intelektual dari pendidikan tinggi ya Higher learning Jadi bukan pada level SMA atau SMP ya Tidak ya Sebuah profesi harus didapatkan dengan pendidikan tinggi Ya berarti minimal adalah S1 ya Sudah dikatakan perawat profesional Apakah yang perawat detika bukan seorang perawat profesional Jawabannya adalah tidak Karena mereka adalah perawat pada level yang di bawahnya ya Namun yang dikatakan profesional adalah yang S1 nurse minimal ya Kemudian ada juga ciri-ciri yang kedua ya Kalau tadi adalah ditempuh dalam pendidikan tinggi ya Kemudian yang kedua adalah Merupakan sebuah ilmu ya Yang terus dikembangkan berdasarkan metode-metode ilmiah Jadi bukan lagi berdasarkan insting Jadi kenapa kok sampai sekarang masih dikatakan sebuah profesi Karena ya memang kita ada penelitian-penelitian yang terus berkembang Dan mengembangkan praktik keperawatan itu sampai sekarang ya Contohnya ya misalkan dahulu Kalau misalkan luka, perawatan luka itu menggunakan cairan antiseptik Nah untuk kompresnya sekarang sudah berbeda ya Karena berdasarkan ilmu pengetahuan ya penelitian-penelitian yang terkini Sintervenol dan semacamnya ya Karena malah diduga akan Menambah luka baru ya Atau merusak jaringan kulit Sehingga penyembuhan luka akan semakin lebih lama Nah itu adalah salah satu contoh ya Bukti bahwa Terus berkembangnya ilmu pengetahuan Dalam bidang keperawatan Begitu juga dalam bidang-bidang Contoh-contoh dalam Praktik keperawatan yang lainnya ya Nanti Anda akan belajar selama kurang lebih 4,5 tahun nanti Sampai profesi Oke jadi yang ketiga ya Ada institusi ya Atau Kayak kampus gitu ya Jurusan yang ada ya Untuk mendesain output dari lulusan keperawatan Kemudian Ilmu pengetahuan yang diberikan itu Berhubungan dengan manusia dan sosial Nah itu adalah sebuah profesi Jadi apakah Arsitek itu seorang profesi ya Jawabannya adalah iya Jika Arsitek itu didapatkan dengan Pendidikan tinggi Apakah seorang arsitek itu adalah Profesi juga seperti perawat Iya karena Dia juga ditempuh di pendidikan tinggi ya Kemudian Dia berhubungan juga dengan manusia Dan juga sosial Nah buktinya apa loh kan Padahal kan arsitek itu kan Berhubungan dengan bangunan Nah tapi kan bangunan yang dihuni Itu kan didesain untuk Kehidupan dari manusia Dan juga Menjembatani juga kebutuhan sosial Dari manusia tersebut Jadi Arsitek juga termasuk Suah profesi Kemudian Fungsinya secara autonom ya Ada kebijakan-kebijakan profesional Yang juga mengontrol Aktivitas dari profesional tersebut Jadi Organisasi profesi itu Profesi keperawatan berarti ada Organisasi keperawatannya Kalau misalkan di dunia ada ICN Yang sudah ngerjain Kuis ya Dari yang kemarin sudah saya berikan ya ICN ya Atau International Council of Nursing Adalah sebuah Organisasi keperawatan Yang menanggungi keperawatan seluruh Seluruh perawat yang ada di dunia Kemudian kalau di Indonesia Ada PPNI Atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Juga ada Organisasi profesi Yang menanggungi Dari Arsitek Kemudian Akuntan Dan seterusnya Itu ciri-cirinya Dari Organisasi Profesi Kemudian Sekarang kan kita belajar Tentang paradigma Paradigma ya Apa sih paradigma itu Paradigma adalah Sebuah model Yang menjelaskan Keterkaitan antara Sain Atau ilmu pengetahuan Filosofi Dan teori Yang diterima dan Diaplikasikan dalam Disiplin ilmu Yang digunakan dalam Profesi tersebut Itu adalah paradigma Ada kata-kata baru Yang mungkin Anda Pelajari ya Yang mungkin Ini apa sih Kenapa kok saya harus Belajar ini Karena Semakin tinggi ilmu Yang kalian Yang kalian Dapatkan Dengan menempuh Dalam jalur pendidikan Akan semakin Abstrak juga Jangan merasa Semakin khusus Kalau semakin khusus Itu malah Di level D3 D3 D4 S2 Terapan Dan seterusnya Tapi kalau Anda Memilih jalur Di S1 Maka Nanti S2 Nanti S2 Nanti S2 Nanti S2 Nanti S3 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 Jadi Akan Belajar Filosofi Paradigma Seperti halnya Kayak Einstein Contohnya Kenapa sih Orang itu sama-sama Melihat ada Apel jatuh Dari pohon Kenapa orang lain Hanya merasa Oh apel itu jatuh Saya makan apelnya Tapi kenapa Einstein Waktu itu Merasa Blue Ini harusnya Ada yang mendasari Kenapa apel ini Jatuh Ke tanah Kenapa tidak Terbang ke atas Nah itu adalah Ilmu pengetahuan Ada paradigmanya Jadi ada filosofi Ada ilmu pengetahuan Ada teori Yang akhirnya Nanti ada Ada pengaplikasiannya Juga Nah Di bawah dari paradigma Ada sebuah domain Ya Domain ya Atau Bidang-bidang ilmu Yang lebih Khusus Ya Di dalam Keperawatan Jadi Seperti yang sudah Saya jelaskan Di pertemuan kedua Sebelumnya Ya Bahwa disiplin ilmu Keperawatan itu Dipecah-pecah lagi Ya Perawat secara umum Ya ada Gitu ya Namun masih ada Disiplin ilmu Ya Atau perspektif Yang lebih kecil Ya Misalkan ada Keperawatan Dalam Anak-anak Ya Keperawatan anak Kemudian ada Keperawatan yang mengurusi Pada Lansia Kita sebutnya Keperawatan gerontik Kemudian yang mengurusi Masyarakat Namanya apa Keperawatan komunitas Yang mengurusi Keluarga Apa Keperawatan keluarga Nah itu adalah Domain Ya Atau pandangan Ya Pandangan Atau perspektif Dari disiplin ilmu Jadi Lebih tersentral Dari fokus ilmu Ya Ini It contains The subject Central concept Ya Ada value And belief Yang di Ya Ya Ada nilai Dan kepercayaan Bukan nilai Dan kepercayaan Secara umum Bukan Tapi di bidang Atau fokus Pada Masing-masing Dari Dari Domain Keperawatan Tersebut Jadi Keperawatan jiwa Misalkan saya Fokus bidang ilmu saya Adalah di Keperawatan jiwa Value Dan belief Saya Ya Karena saya di Keperawatan jiwa Berbeda dengan Bu Ira Yang di Keperawatan maternitas Misalnya Karena Karena fokus Bidang ilmunya Berbeda ya Maternitas itu Di bidang Reproduksi Ya Berarti ya Reproduksi Berarti Kesehatan wanita Ya Mulai dari Dia Anak-anak Sampai Dia Pransia Ya Berbeda dengan Pandangan Saya melihat Manusia Berdasarkan Kejiwaannya Jadi Bu Ira Melihat Manusia ini Oh berkembang organ reproduksinya Kalau Kalau Dia Toddler ya Atau Batita Bagaimana Nanti Prasekolah Atau Balita Bagaimana Perkembangan Dari Sisi Reproduksi Kesehatan Wanitanya Dan Sampai Lansia Berbeda dengan Saya Viewnya Dengan Melihat dari Aspek Kejiwaannya So We call this A domain Ya Jadi kita Menyebutnya itu adalah Domain View Atau perspektif Dari bidang Yomu Nah Bagaimana Kemudian Domain ini Berhubungan dengan Teori Keperawatan Di falsafah Dan teori Keperawatan ini Anda akan Belajar teori Teori Keperawatan Mulai dari Yang Grand Teori Ya Yang Secara Umum Sampai Yang Yang Praktis Berdasarkan Teori Medasarkan Praktis Kita Menyebutnya Evident Based Praktis Nanti Tahap Demi Tahap Akan Dipelajari Pertemuan Demi Pertemuan Nah Kemudian Saya Bahas lagi Domain ini Kok bisa Berhubungan Dengan Teori Keperawatan Karena Sebuah Domain Pada Paradigma Ini Harus Ada Empat Harus Ada Empat Bagian Jadi Salah Satunya Adalah Keperawatan Maka Dari Itu Domainnya Pasti Domain Dari Keperawatan Ini Harus Berhubungan Dengan Teori Keperawatan Contohnya Gini Kalau Misalkan Kalian Masih Merasa Abstrak Dengan Penjelasan Saya Contohnya Tadi Saya Menyebut Salah Satu Domain Namanya Keperawatan Jiwa Berarti Perspektif Saya Jiwa Tidak Hanya Jiwa Secara Umum Saja Tapi Ada Bagian Dari Keperawatannya Jadi Keperawatan Itu Yang Seperti Apa Berarti Ingat Lagi Berarti Kalau Keperawatan Itu Adalah Membahas Tentang Penyakit Atau Hasil Dari Penyakit Ingat Enggak Teman Dua Saya Dulu Kalau Keperawatan Itu Yang Dikerjakan Atau Perawat Itu Mengerjakan Apa Penyakitnya Yang Ditangani Atau Hasil Dari Penyakitnya Ini Juga Keluar Di Kuis Dihasil Dari Penyakit Kita Menyebutnya Keluhan Keluhan Respon Respon Dari Penyakit Jadi Kalau Saya Bertemu Dengan Pasien Gangguan Jiwa Bukan Saya Melihat Pasien Ini Skizofrenia Saya Berikan Obat Tidak Tapi Apa Yang Muncul Dari Skizofrenianya Oh Dia Jadi Berhalusinasi Oh Dia Jadi Ada Perilaku Kekerasannya Nah Jadi Domain Ya Pandangan Saya Dalam Keperawatan Jiwa Harus Ada Empat Bagian Ya Dan Salah Satunya Adalah Paradigma Keperawatan Ya Tiga Hal Yang Lainnya Apa Ya Itu Adalah Persen Ya Dalam hal Ini Adalah Klien Ya Pasien Kita Ya Kalau Pasien Kan Sebutannya Itu Untuk Orang Yang Sakit Ya Tapi Kalau Klien Nah Ini Klien Yang Sehat Pun Ya Ini Juga Sebagai Bagian Juga Dari Keperawatan Jadi Keperawatan Itu Yang Diurusi Aspeknya Adalah Sehat Dan Sakit Tidak Hanya Yang Sakit Saja Jadi Yang Sehat Pun Ya Kita Bantu Supaya Dia Tetap Bertahan Sehat Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Kesehatan Dan Yang Ketiga Adalah Lingkungan Lingkungan Dari Keperawatan Jiwa Atau Kejiwaan Apa Nah Itu Harus Muncul Dalam Domain Ya Kalau Misalkan Sekarang Ada Delapan Domain Dari Keperawatan Nanti Kalau Muncul Lebih Dari Delapan Kita Tidak Tahu Perkembangan Ilmu Semakin Pesat Mungkin Di lima Tahun Nanti Saat Anda Lulus Muncul Lagi Ada Satu Jadi Sembilan Atau Sepuluh Dari Domain Nah Otomatis Kalau Misalkan Ada Domain Baru Berarti Harus Memenuhi Empat Kriteria Ini Harus Melingkupi Dari Klien Kemudian Kesehatan Lingkungan Dan Keperawatan Dan Harus Berbeda Dengan Domain Domain Yang Sudah Ada Tujuannya Apa Lalu Tujuannya Apa Kalau Ada Teori Keperawatan Jelas Untuk Sebagai Panduan Dalam Melakukan Praktik Keperawatan Kemudian Membantu Juga Untuk Mendeskripsikan Atau Menjelaskan Keperawatan Itu Sehingga Perawat Tahu What they are Doing And what they are Doing Why Why they are Doing And what they are Doing Kenapa Dia melakukan Itu Dan apa Yang harus Dilakukan Harus Diingat Lagi Terus Menerus Diingat Perawat Level S1 Itu Membawahi Perawat Perawat Di level Yang ada Di bawahnya Dan Karena kita Mengsupervisi Sebagai Susurvisor Mereka Yang menunjuk Mereka Untuk melakukan Suatu tindakan Adalah Kita Sebagai Perawat Profesional Maka Kita Harus Tahu Alasan Untuk Melakukan Kegiatan Tersebut Apa Misalkan Kita Memberikan Penugasan Misalkan Ada Tiga Perawat Pelaksana Dengan Level Pendidikan D3 Misalkan Di satu Bed Pasien Dengan Stroke Kebutuhannya Yang perlu Dipenuhi Adalah Membantu Pasien Untuk Ambulasi Ambulasi Atau Pemindahan Misalkan Pasien Stroke Itu Ada Kelemahan Jadi Untuk Miring Kanan Miring Kiri Melakukan Kegiatannya Seperti Berganti Baju Kemudian Kebutuhan Endominasi Dari BAB Dan BAK Dibantu Apa Yang dilakukan Itu Kita Harus Tahu Tapi Kenapa Harus Dibantukan Itu Harus Ada Dasar Ilmunya Maka Kita Harus Belajar Dari Teori Orang Selalu Merasa Orang Yang Terjun Di Lapangan Yang Mengerti Dan Paham Dengan Lapangan Itu Lebih Baik Dari Orang Teori Namun Kenyataannya Ya Secara Tidak Disadari Yang Dia Lakukan Dalam Praktiknya Di Lapangan Tersebut Harus Berdasarkan Teori Kalau Tidak Berdasarkan Teori Bagaimana Apa Berdasarkan Insting Saja Kan Tidak Harus Ada Teorinya Jadi Nursing Teori Membuat Perawat Jadi Tau What They Are Doing What They Are Doing Apa Yang Harus Dilakukan Mengapa Dia Melakukan Hal Tersebut Nah Ini Yang Tadi Sempat Saya Bahas Juga Tipe Tipe Dari Teori Keperawatan Mulai Dari Grand Teori Sampai Perspektif Teoris Jadi Semakin Kompleks Berarti Yang di Bagian Atas Semakin Mengerucut Hanya Bisa Digunakan Pada Kondisi Tertentu Saja Maka Dia Masuk Dalam Perspektif Teoris Berhubungan Dengan Intervensi Atau Tindakan Keperawatan Itu Adalah Perspektif Teori Jadi Kalau Grand Teori Ini Bisa Mulai Dari Pengkajian Sampai Evaluasi Lalu Kalau Middle Range Teori Yang Bagaimana Nanti Akan Anda Pelajari Jika Anda Lanjut Studi Kalian Di S2 Middle Range Teori Jadi Yang Menjembatani Antara Grand Teoris Kedeskriptif Dan Preskriptif Teoris Itu adalah Middle Range Tengah Tengah Nah Terus Kalau S1 Nanti Menghasilkan Teori Yang Bagaimana Yang Bagian Terakhir Ini Perspektif Teoris Jadi Yang Berhubungan Dengan Intervensi Keperawatan Apakah Harus Saya Pikirkan Mulai Sekarang Skripsi Saya Boleh Saja Dengan Anda Belajar Kalian Akan Ada Ketertarikan Dalam Satu Bidang Ilmu Atau Satu Domain Keperawatan Silahkan Nanti Lebih Mengerucut Lagi Mengerucut Lagi Ingin Mengetahui Di Hal Tersebut Di Preskriptif Teoris Jadi Nanti Kalau S1 Yang Dihasilkan Adalah Preskriptif Atau Deskriptif Teoris Kalau S2 Adalah Middle Range Teoris S3 Pun Juga Masih Middle Range Teoris Jadi Saya Nanti Juga Harus Menghasilkan Teori Keperawatan Jawabannya Iya Kenapa Kenapa Harus Belajar Teori Keperawatan Dan Kenapa Harus Menghasilkan Teori Karena Satu Tadi Sebuah Praktik Keperawatan Yang kita Lakukan Sehari-hari Nanti Sangat Kaya Dengan Teori Baik Praktik Ataupun Teori Dari Keperawatan Itu Juga Mendasari Nilai Dan Kepercayaan Yang Akhirnya Digunakan Dalam Budaya Keperawatan Dan Seterusnya Guides Use Of Ideas Jadi Memberi Petunjuk Bagi Kita Saat Kita Membuat Ide Atau Teknik-teknik Dalam Melakukan Intervensi Atau Praktik Keperawatan Menjalankan Praktik Keperawatan Kita Akhirnya Ada Pedoman Yang Bisa Kita Buat Kemudian Teori Ini Juga Membuat Jembatan Jadi Kalau Misalkan Sebelumnya Ada Gap Antara Teori Dan Dan Juga Penelitian Dengan Teori Ini Akan Menjadi Jembatan Misalkan Tadi Saya Sempat Contohkan Perawatan Luka Terkini Perawatan Luka Terkini Ternyata Tidak Menggunakan Antiseptik Betadine Revalnol Dan Seterusnya Berarti Betadine Revalnol Bisa Digunakan Sebagai Apa Antiseptik Ini Kalau Misalkan Hanya Mau Melakukan Penelitian Kemudian Tidak Ada Dasar Teorinya Pasti Akan Bingung Teori Yang Sudah Ada Ini Akan Menjadi Jembatan Dengan Membentuk Teori Yang Baru Melalui Penelitian Dengan Penelitian Penelitian Yang Terdahulu Seperti Itu Dan Juga Semua Potensial Potensial Dari Research Yang Akan Ada Di Masa Mendatang Jelas Butuh Teori Terdahulu Kalau Misalkan Teori Yang Dibuat Dasar Terlalu Jadul Tidak Terkini Maka Keterbaruan Itu Akan Mandek Akan Berhenti Akhirnya Tidak Diakui Lagi Perawat Ini Sebagai Sebuah Profesi Karena Tidak Adanya Adaptasi Dengan Lingkungan Atau Keadaannya Terbaru Saya Ulang-ulang Berkali Kali Penggunaan Nursing Teori Teori Keperawatan Pada Praktik Keperawatan Harus Mendasar Dalam Melakukan Praktik Keperawatan Itu Dalam Kegiatan Praktik Keperawatan Sehari-hari Fungsinya Apa Mulai Dari Yang pertama Adalah Meng-organize Meng-organisir Menata Data-data Dari Pasien Kita Saat Kita Melakukan Pengkajian Supaya Efektif Dan Efisien Tanpa Teori Kita Akan Kesulitan Kemudian Untuk Mengerti Data-data Dari Pasien Pasien Saat Dikaji Pada Menit Ke Misalkan Jam 8 Lebih 40 Tadi Selama 3 detik Ternyata Pasien Berhenti Seperti Deni Jantungnya Berhenti Harusnya Iramanya Terus Lup 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 Nah Tiba-tiba Saat Saya Gendong Bayinya Ternyata Di Menit tersebut Selama 3 detik Tidak Tidak Berdenyut Untuk Mengetahui Hal tersebut Kenapa Kok bisa Terjadi Mustahil Tanpa Teori Kemudian Akhirnya Bisa Dianalisis Berarti Ini Kira-kira Kalau Saya Mau Membuat Diagnosa Diagnosanya Apa Sehingga Anda Bisa Ada Keputusan Ada Keputusan Nanti Pasien Saya Apakan Kemudian Kira-kira Selama Berapa Lama Saya Berikan Tindakan Tersebut Sampai Akhirnya Tercapai Hasil Yang Diinginkan Misalkan Denyutnya Terus Terus Menerus Kontinu Lancar Misalkan Setelah Diberikan Kolaborasi Berikan Oksigenasi Atau Dilakukan Monitor Selama Berapa Hari Akhirnya Tercapai Hasil Yang Diharapkan Berapa Harinya Itu Kita Bisa Memprediksi Hal Tersebut Dengan Teori Dan Sampai Akhirnya Kita Mengevaluasi Pasien Ternyata Setelah 7 hari 7 x 24 jam Intervensi Atau Tindakan Yang saya Lakukan Ternyata Hasilnya Sudah sesuai Dengan Yang diharapkan Atau Belum sesuai Dengan Yang diharapkan Kalau Belum sesuai Berarti Ada 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 apa Ini Nah Kemudian Kita Lakukan Pengkajian Lagi Cari Data Lagi Seperti Itu Berulang Ulang Jadi Itu Paradigma Keperawatan Sudah Mulai Terbuka Terkait Paradigma Keperawatan Atau Sudah Semakin Bingung Dengan Pelajaran Hari Ini Anda Tidak Untuk Mempelajari Falsafah Ini Anda Tidak Bisa Langsung Mengerti Kalau Saya Rasa Harus Sampai Selesai Baru Memahami Wajar Kalau Misalkan Anda Merasa Ini Apa Falsafah Itu Karena Ilmu Pengetahuan Itu Didapatkan Oleh Manusia Itu Memang Beda Ada Yang Langsung Paham Ada Yang Langsung Bisa Banyak Pertanyaan Berarti Falsafah Itu Beda Paradigma Beda Teori Domain Itu Beda Ada Yang Bisa Langsung Paham Seperti Itu Ada Yang Bingung Dulu Harus Belajar Dulu Sampai Beberapa Topik Baru Oh Paham Ternyata Paradigma Itu Itu Ada Yang Sampai Selesai Sampai Lulus Pun Belum Paham Dengan Paradigma Juga Ada Ya Itulah Karena Paradigma Ini Dasar Ilmu Ilmu Pengetahuan Dasar Dari Ilmu Pengetahuan Kalau Misalkan Pikiran Anda Masih Belum Sampai Kesana Ya Wajah Ya Karena Anda Levelnya Masih S1 Kalau Sudah S3 Ya Pasti Sudah Jadi Makanannya Karena Mereka Kan Buat Teori Itu Sendiri Jadi Dia Paham Paradigma Teori Bagaimana Membentuk Domain Dan Seterusnya Jadi Yang Perlu Dipelajari Untuk Berarti Saya Tidak Perlu Belajar Kan Wajar Saya Tidak Paham Bukan Berarti Seperti Itu Kan Dari Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Saya Sudah Ringkas Menjadi Hanya 12 Slide Ini Lebih Kepada Definisi Definisi Saja Jadi Paling Tidak Anda Bisa Membedakan Dan Tau Gunanya Dari Teori Keperawatan Itu Dulu Kemudian Nanti Sampai Bisa Menciptakan Sampai Membuat Terobosan Baru Nah Itu Nanti Dengan Seiring Berjalannya Waktu Anda Akan Memahami Dan Akan Membuatnya Juga Kan Ini Semuanya Lagi Pencari Ilmu Pada Akhirnya Nanti Anda Akan Juga Menghasilkan Ilmu Ilmu Pengetahuan Yang Baru Seperti Itu Sudah Ngerasa Jadi Mahasiswa Kalau Dulu Apa Outputnya Dari Seorang Siswa Kalau Kalian Ingat Lagi Outputnya Dari Seorang Siswa Benar Benar Cuma Mengerjakan Soal Sesuai Dengan Yang Yang Diberikan Nah Ini Kalau Levelnya Lebih tinggi Maha Siswa Ini Nah Beda Nanti Nanti Kalau Sudah Lulus Nanti Akan Eh Mahasiswa Tingkat Akhir Nanti Akan Merasa Oh Ini Yang Membedakan Saya Dengan Level Dulu Saya SMP SMA SMP SMA Outputnya Adalah Ujian Nasional Kita Juga Ujiannya Waktu S1 Tapi Beda Tidak Mengerjakan Soal Tapi Kamu Ada ilmu Baru Terus Diujankan Disidangkan Ke Panel Yang Lebih Ahli Tidak 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 Worry Semua Akan Pusing Pada Waktunya Ya Ada Yang Mau Tanya Tidak Paradigma Keperawatan Tentang Kegunaan Teori Kenapa Harus Belajar Teori Sudah Dan kita Sudah Masuk Di jam Sembilan Saya Ada Kelas Di jam Sembilan Sudah Kalau sudah Berarti Saya Akhiri Kelas D Respon Unrespon Kalau Begitu Saya Ada Satu Pertanyaan Ya Satu Pertanyaan Aja Boleh Siapa Saja Menjawab Kita Belajar Di pertemuan Kedua Dulu Tentang Florence Nightingale Florence Nightingale Yang Saya Sebut Atau Orang Seluruh Perawat Dunia Menyebutnya Ibu Keperawatan Modern Level Teorinya Yang Mana Dia Masuk Kedalam Grand Teori Atau Perspektif Teori Grand Teori Oke Good Jawabannya Adalah Grand Teori Karena Dia Teorinya Abstract Bisa Digunakan Untuk Seluruh Domain Dari Keperawatan Kalau Diingatkan Teorinya Florence Kemarin Adalah Teori Lingkungan Itu Artinya Lingkungan Itu Bisa Digunakan Di Seluruh Domain Di Keperawatan Anak Bisa Keperawatan Jiwa Bisa Karena Semuanya Ada Semua Punya Lingkungan Dan Semua Lingkungan Tersebut Harus Di Pertimbangkan Dalam Pemberian Praktik Keperawatan Sesuai Domain Keperawatan Tersebut Jadi Tersebut